Pemirsa akibat mengantuk sebuah mobil SUV melaju kencang menabrak seorang perempuan yang tengah duduk di atas sepeda motor hingga terpental di kembangan Jakarta Barat. Ya, korban yang terluka parah di bagian kepala dan perut hingga kini masih mencari perawatan intensif. Inilah rekaman kamera pengawas yang merekam detik-detik sebuah mobil SUV melaju dengan kecepatan tinggi menabrak sebuah sepeda motor yang terparkir di pinggir Jalan Pesanggerahan, Kembangan, Jakarta Barat. Nah, khasnya di atas sepeda motor duduk seorang perempuan yang tengah mengobrol dengan temannya. Korban bernama Nazala Alfiani, warga Bogor, Jawa Barat ini terpental sejauh 3 meter hingga tak sadarkan diri. Menurut polisi, pengudi mobil SUV bernama Kevin hendak pulang ke rumahnya usai menghadiri undangan. Saat di Jalan Pesanggerahan, arah Puri Kembangan, pengudi mobil yang berkendara dalam kondisi mengantuk dan melaju kencang tak sadar bahwa di depannya terdapat kendaraan roda dua yang sedang terparkir. Akibatnya, tabrakan antara mobil SUV dan motor ini tak terhindari. Memang saudara Kevin ini dari pagi sampai sore malam timpanya kegiatan, kemudian malamnya ada undangan, kemudian diniari berpulang. Setelah pulang jarak 100 meter masih melihat di depan itu ada kendaraan dan ada orang. Kemudian setelah itu lepas kendali, akhirnya menapkah saudara Nazila tersebut. Hingga kini korban masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit usai mengalami luka parah di bagian kepala dan perut. Dari Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan.